Baik, Saudara Ahli sudah disumpah. Silahkan, Penasihat Hukum, kami berikan kesempatan pertama. Kami berikan waktu satu jam, cukup? Cukup, silahkan, Penasihat Hukum. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia, Saudara Jaksa Penuntut Temun yang kami hormati. Saudara Ahli, kita langsung mulai, Pak ya. Ya, kami mohon kepada Ahli untuk pertama ini untuk menjelaskan mengenai pilihan Indonesia mengenai sistem dualistik dan monolistik. Seperti apa itu dijelaskan, Pak? Ya. Tolong maiknya, Pak. Ya, jadi itu berkaitan dengan ajaran tentang pemisahan antara perbuatan dengan pertanggung jawaban pidana. Untuk yang menganut dualisme, itu memisahkan antara perbuatan dengan pertanggung jawaban. Karena perbuatan itu pada dasarnya adalah ada di dalam alam lahir dan kemudian pertanggung jawaban itu ada di dalam alam batin. Karena itu, itulah yang dianut di dalam hukum pidana di Indonesia yang memisahkan antara perbuatan dengan pertanggung jawaban pidana. Nah, konsekuensinya berarti nanti akan terjadi pembuktian dengan melalui pembuktian terhadap perbuatan pidananya dulu baru sesudah itu pembuktian tentang pertanggung jawaban pidananya. Ya, terima kasih. Kami lanjutkan, Pak. Berkaitan dengan motif, Pak, dalam suatu tindak pidana. Boleh ahli menjelaskan kepada persidangan yang mulia ini mengenai latar belakang atau motif tindak pidana dalam relevansinya dengan pembuktian dari pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan khususnya terkait dengan pasal 338 dan 340, Pak? Ya, dalam pemahaman ahli, motif itu adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan. Karena itulah motif berkaitan dengan persoalan niat. Untuk membuktikan niat, maka melalui pembuktian terhadap motif itu bisa memudahkan pembuktian tentang niat orang melakukan perbuatan. Karena motif itu sesuatu yang mendorong seseorang melakukan perbuatan. Kalau dikaitkan dengan persoalan delik yang ditanyakan berkaitan dengan 338, 340, berkaitan dengan pembunuhan atau pembunuhan berencana, maka betul bahwa di dalam delik yang dimaksud itu motif tidak termasuk sebagai unsur delik. Tetapi memahami motif itu bisa mempermudah memahami unsur yang berbentuk offset atau kesengajaan. Karena kesengajaan itu berarti ada sesuatu yang harus dibuktikan, yaitu berupa mengetahui dan kemudian memahami satu perbuatan yang dia lakukan, sehingga dengan demikian mengetahui motif lebih memudahkan untuk mengetahui niat seseorang melakukan perbuatan. Dan kemudian motif juga bisa bermanfaat untuk sebagai suatu pertimbangan, apakah motifnya itu menjadi motif yang bisa memperingan atau untuk memperberat satu pidana seandainya unsur-unsur yang dimaksud di dalam delik itu terbukti. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Nah, dalam perkara ini terdakwa kuat ma'ruf dituntut pasal, didakwa pasal 338 dan 340, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Nah, kami mohon kepada ahli untuk menjelaskan mengenai unsur perbuatan pidana pembunuhan sebagaimana diatur di 338. Unsur apa? 338 dan 340. Unsur pasal 338? Iya, 338 dan 340. Dan terkait kedua tersebut, apa menjadi perbedaan khusus Pak? Ya, jadi begini, 338 itu kan delik pembunuhan dalam bentuk yang pokok, yaitu sengaja mengambil nyawa orang lain. Nah, kalau 340 kan ada perbedaan unsurnya, karena semua unsur di dalam pasal 338 itu harus juga terpenuhi, yaitu sengaja mengambil nyawa orang lain, tetapi ada satu unsur tambahannya sebagai perberat, yaitu adalah unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Oke, baik Pak.